Pemirsa rangkaian ibadah haji telah usai, kini tiba masanya masyarakat untuk menggelar ibadah umroh. Terkait hal ini kemenang Tanjung Jabung Barat meminta agar masyarakat dapat memilih travel umroh yang resmi dan hal tersebut sebagai antisipasi penipuan yang mengatasnamakan travel umroh. Sebab secara resmi hanya satu travel umroh dan haji yang ada di Tanjung Jabung Barat, sedangkan yang terbanyak hanyalah agen tiket perjalanan umroh. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap puluhan agen travel umroh atau agen yang hanya sekedar membuka cabang saja, akan tetapi kantor resmi mereka ada di kota Jambi. Dalam kesempatan ini, kasih haji dan umroh kemenang Tanjung Jabung Barat Hendra Kusuma menjelaskan bahwa di Tanjung Jabung Barat saat ini terdapat satu travel umroh dan haji yang berpusat di kota Kuala Tunggal, sedangkan yang lainnya hanya sebagai cabang saja atau sebagai jasa agen dalam mencari calon jamaah umroh. Dikatakan Hendra, hingga saat ini belum ada satu pun travel haji dan umroh yang melapor ke kemenang Tanjung Jabung Barat terkait jamaah umroh yang ingin berangkat, meski demikian dipastikan calon jamaah umroh dari Tanjung Jabung Barat tetap ada. Ia juga menghimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk lebih tetap berhati-hati ketika memilih travel umroh dan haji dan memastikan agar travel umroh tersebut legal keabsahannya. Kalau untuk umroh, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor untuk jamaah umroh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Tapi untuk proses umroh, sudah mulai berjalan lagi. Hanya saja untuk jamaah Tanjung Jabung Barat ini terpantau belum ada yang berangkat umroh. Kalau untuk kantor atau PPU ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu, yang resmi di Tanjung Jabung Barat ini hanya satu. Yang selainnya mungkin apa bang? Ini cabang-cabang ya? Ya, yang selainnya itu sifatnya hanya agen saja. Agen ya. Tidak, belum memiliki izin operasional kantor cabang. Jadi kita himbau untuk agen-agen ini untuk membuat kantor cabang perjalanan ibadah umrohnya di Tanjung Jabung Barat. Jauh ini memang cuma agen deh bang ya? Ya, agen saja. Tapi sistemnya tetap yang dari Jambi juga bang, petindu ya? Ya, tetap kantor cabang yang, kantor pusatnya yang beroperasional. Meski demikian, ia juga memastikan untuk travel haji dan umroh di Tanjung Jabung Barat aman dan belum ditemukan masyarakat yang dirugikan atau tertipu oleh travel haji dan umroh. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.